Intro Melansir data dari Direkturat Tindak Pindanasi Berbares Krimpori terdapat 304 konten hoaks yang telah ditangani dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2021 hingga 2023 di Indonesia. Saya berkesempatan untuk datang ke DT Pitsi Berbares Krimpori untuk berdiskusi mengenai regulasi dari berita hoaks. Halo, Pak Dhani. Oh ya, Mbak Dhani. Sehat Pak? Alhamdulillah kita sehat. Bapak ini membincangkan isu hoaks ini sepertinya nggak ada habis-habisnya ya Pak? Saya izin mau ngobrol sama Bapak terkait regulasi mengenai berita hoaks. Kalau mau ngobrol kita sana aja ya, supaya lebih ini. Supaya lebih sampai. Oke. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Wakil Direktur DT Pitsi Berbares Krimpori yaitu Kompes Pol Dhani Kustoni. Halo Bapak, terima kasih Pak telah menguatkan waktu untuk berdiskusi bersama kami. Terkait informasi hoaks ini kan sudah bukan berita baru lagi ya Pak. Bahkan sekarang semakin melebarkan modus-modus mereka begitu. Sebetulnya konsekuensi hukum bagi para pelaku ini seperti apa Pak kalau di Indonesia sendiri? Ya, jadi memang untuk hoaks ini mulai rame itu sejak kurang lebih 2019 atau 2020 ya. terutama pada saat pilpres yang lalu gitu, sebelum yang saat ini dilakukan. Jadi memang penyebaran berita hoaks yang mungkin lebih banyak dikenal juga Firehose of Falsuit itu ya, yang semburan kebohongan mungkin yang dikenal. Nah tentunya konsekuensi yang saat ini diberlakukan, kita kenakan Undang-Undang No. 1 tahun 1945 terkait dengan hukum pidana. Jadi di situ dinyatakan di pasal 14 kemudian ada pasal 15, pasal 14-nya menyatakan bahwa menyiarkan berita bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran di kelangan rakyat. Itu kita bisa kenakan pidana di situ. ancaman hukumannya cukup lumayan berat, itu 10 tahun. Kemudian bisa juga dilakukan menyiarkan berita bohong yang dapat menimbulkan, artinya dapat menimbulkan keonaran ini sebetulnya yang bersangkutan harusnya sudah dapat patut menduga bahwa setiap berita yang tidak terkonfirmasi dengan baik kemudian itu merupakan berita bohong dan dapat menimbulkan keonaran itu juga bisa dikenakan pidana. Itu juga ada ancaman hukumannya jelas. Nah kemudian ketika berita itu juga tidak pasti atau berita tidak lengkap itu kita kenakan di pasal 15-nya. Ada pasal juga? Ada juga pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946. Jadi itu juga bisa dikenakan. Jadi kalau misalkan mengedit kemudian tidak lengkap dan itu juga berpengaruh kepada menimbulkan keonaran tadi. Itu juga bisa kita terapkan kepada undang-undang tersebut. Jadi kita tetap kita proses kalau sepanjang menimbulkan keonaran. Nah kemudian saat ini memang dengan adanya perubahan kedua undang-undang ITE juga disitu bisa diterapkan di pasal 28 ayat 3 undang-undang nomor 1 tahun 2024 yang baru ya tentunya. Cuma memang perubahannya disitu terkait dengan menimbulkan kerusuhan. Jadi berita bohong yang dapat atau kalau dulu kan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran itu bisa dipidana. Nah tetapi dengan perubahan undang-undang yang baru jadi berita bohong dapat menimbulkan kerusuhan. Dapatnya sudah hilang sekarang. Jadi harus menimbulkan kerusuhan. Nah jadi setiap berita bohong menimbulkan kerusuhan itu bisa dikenakan di pasal 28 ayat 3 undang-undang nomor 1 tahun 2024 yang baru. Nah sementara untuk di KUHP juga yang terbaru sudah diakomodir dan mencabut undang-undang nomor 1 tahun 1946. Tetapi karena KUHP yang baru ini belum diberlakukan sehingga ketika ada berita bohong kita masih menerapkan undang-undang nomor 1 tahun 1946. Berarti undang-undang yang baru ini belum diaplikasikan ya Pak? Jadi untuk yang KUHP karena masih belum diberlakukan itu kita masih menggunakan undang nomor 1 tahun 1946. Tetapi di berita bohong melalui elektronik itu juga kita bisa terapkan di undang-undang IT yang terbaru karena memang itu sudah diterapkan saat ini. Konteks kerusuhan ini berarti kerusuhan dalam bentuk fisik begitu ya bukan hanya kerusuhan di media sosial ya? Betul jadi memang konsepnya dari mulai pembahasan itu harus ada kerusuhan secara fisik. Jadi memang ketika satu berita bohong baik itu informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang bermuatan berita bohong kemudian menimbulkan kerusuhan itu sudah bisa diterapkan undang-undang nomor 1 tahun 2024. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan dengan detail sebegitu mengenai regulasinya Pak. Tapi sebetulnya diksi dari kata-kata pelaku ini apakah hanya untuk membuat informasinya saja atau juga berlaku bagi penyebar dari informasi hoax? Apakah ada perbedaan hukum Pak? Oke jadi kembali kita kan kalau teorinya di undang-undang IT itu sendiri kan mendistribusi kemudian mentransmisi dan dapat diakses artinya siapapun juga yang menyebarkan itu sudah bisa dikenakan pasal tersebut. Baik itu kepada pembuat maupun terhadap orang yang melakukan penyebaran seperti itu. Oke tapi bagaimana dengan yang penyebar yang memang tidak ada intensi khusus begitu Pak? Seperti ibu-ibu kan banyak yang tidak mengerti begitu ya? Oleh karena itu memang ya itu yang harus diantisipasi tentunya oleh masyarakat harus dipahami ya. Jadi setiap undang-undang diberlakukan itu artinya kan sudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang tadi Mbak Tari sampaikan kadang-kadang ibu-ibu ya tanpa konfirmasi ya kalau istilah sekarang FOMO ya. FOMO itu begitu ini langsung disebarkan gitu. Langsung juga. Nah memang mekanisme mereka seperti itu artinya mekanisme pelaku ya. Orang yang berniat untuk melakukan atau menyebarkan memengkret suatu berita bohong kemudian dia menyebarkan. Langkah awal dia akan berupaya menyebarkan di dak sosial. Jadi dak sosial itu ya echo chamber tadi ibu-ibu. Echo chamber ibu-ibu kemudian tanpa berpikir panjang karena FOMO tadi ibu-ibu itu tersebut atau siapapun tidak konfirmasi langsung turut menyebarkan. Nah seperti itu memang yang harus diantisipasi atau harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya ya terkait dengan supaya tidak ikut menyebarkan berita bohong itu sendiri. Jadi literasi terhadap masyarakat baik yang dilakukan oleh PORI khususnya Direktur Atina Bidana Cyber saat ini ya melalui media sosial yang kita miliki. Kita juga tidak henti-hentinya untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan supaya masyarakat tidak baik itu menjadi korban berita bohong itu sendiri atau turut melakukan penyebaran. Itu kita lakukan literasi seperti itu. Tapi apakah ada perbedaan pasal Pak bagi pelaku yang membuat informasi dan juga yang bagi penyebar informasinya? Apakah jenis hukumannya sama begitu? Kalau hukuman mungkin itu lebih kepada ranahnya di pengadilan kali ya pada proses peradilannya tetapi di sisi penegakan hukum itu kembali kita kepada unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Dari situ kan menyebarkan berita bohong atau menyiarkan berita bohong artinya menyiarkan itu bisa yang membuat bisa juga yang turut menyebarkan seperti itu pemahamannya. Tapi kategori berita hoax seperti apa Pak yang bisa dipidanakan? Karena kan sangat banyak juga berita hoax ini dalam bentuk link di Whatsapp gitu. Ini cukup banyak sekarang modus-modusnya Pak. Nah kita nggak tahu nih yang bisa dipidanakan itu seperti apa. Karena banyak juga netizen yang bertanya kalau pemberita hoax di Whatsapp itu bisa dipidanakan atau nggak sih gitu Pak. Nah jadi berita bohong ini juga memang di peraturan pendang-undang kan boleh dikatakan dibatasi yang masuk pidana kan di akhirnya itu. Di undang-undang nomor 1 tahun 46 itu tadi kan dijelaskan yang dapat menimbulkan keonaran atau justru dengan sengaja menimbulkan keonaran. Artinya keonaran itu kan mutlak harus terjadi. Kalau kita di Direkturat Tindak Pindana Cyber misalkan kita melakukan patroli cyber kalau berita bohong kan banyak sekali gitu. Betul. Terutama kalau kita lihat biasanya yang lebih banyak itu sebetulnya terkait dengan pengobatan-pengobatan biasanya kan dengan apa namanya minum ini bisa mengakibatkan. Tapi itu kan sedikit sekali klarifikasi dari dokter yang menyampaikan oh ini nggak betul secara medis. Nah itu kan sulit nih klarifikasinya. Sepanjang tidak menimbulkan keonaran ya tidak ada masalah. Jadi kalau Mbak Tari tanya tadi bagaimana hoax seperti apa sih yang bisa dipidanakan. Artinya berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat tadi. Kalau hanya berita bohong saja ya itu mungkin sanksi moral kali ya kalau di grup gitu ya. Ini memang yang harus menimbulkan kerusuhan dulu ya Pak? Kalau saat ini kan menimbulkan keonaran tetapi sekarang sudah diakomodir di undang-undang nomor 1 tahun 2024 terkait dengan perubahan undang-undang IT yang kedua saat ini. Itu disitu kan wajibnya menimbulkan kerusuhan. Jadi berita bohong jadi yang sifatnya mau informasi elektronik mau dokumen elektronik itu menimbulkan kerusuhan di tangan masyarakat terkait berita bohong tadi. Jadi poin-poin unsur itu kan harus terpenuhi. Berita bohongnya ada menimbulkan keonaran atau menimbulkan kerusuhan itu kan harus terpenuhi. Kita dalam pemahaman proses penyidikan Direkturat Cyber unsur-unsur itu kan kita pahami dulu, kita konstruksikan dulu baru kita bisa kenakan pidana terhadap orang yang melakukan penyebaran. Digitalnya kan sangat luas ya. Pendekatan apa yang dilakukan sama kepolisian hingga akhirnya bisa menemukan pelaku? Ya jadi kita kan di Direkturat Cyber ini tugasnya melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi di samping kita menerima laporan dari pengaduan ataupun laporan dari masyarakat, kita juga ada salah satu sublet yang memang tugasnya memprofiling. Di situ ada patroli cyber, jadi kita juga melakukan upaya-upaya untuk patroli kira-kira mana berita bohong yang kita juga harus mencegah. Jadi sebelum kita kepada penegakan hukum, langkah preemptive, preventive itu kan kita tetap kita lakukan seperti itu. Kasus apa Pak yang tersulit yang pernah Bapak tangani? Jadi sebetulnya kasus cyber ini kalau dibilang sulit sebenarnya tidak sulit. Kalau memang komunikasi itu bisa dijalin dengan baik. Kendala itu muncul, hambatan itu muncul ketika memang komunikasinya agak sulit. Kita pahami bahwa kejahatan di Rana Cyber ini yang pertama borderless. Yang kedua memang memungkinkan untuk anonim. Jadi seseorang pelaku bisa anonim, bisa proksi dan sebagainya. Yang menjadi kesulitan kita ini adalah dalam taraf komunikasi dengan kerjasama luar negeri. Kita pahami semua masyarakat bahwa media sosial yang saat ini digunakan juga rata-rata kan pemiliknya adalah dari luar negeri. Nah ada perbedaan hukum antara kita dengan pihak yang pemilik platform gitu. Artinya bahwa menurut kita misalkan ini defamation, ini pencemaran nama baik dan sebagainya. Berita bohong dan bisa menimbulkan kerusuhan. Tetapi di satu sisi dari pihak mereka yang ada di luar negeri bahwa ini adalah freedom of speech. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Nah kendalanya ketika kita minta data mereka tidak memberikan. Karena di sana bukan pidana menurut mereka. Nah itu sebetulnya yang dianggap sulit itu ketika kita tidak mendapatkan data registrasi dari pemilik media sosial di platform tersebut. Perbedaan regulasi antara berbagai negara antar negara. Beda kalau misalkan mungkin platformnya milik negara kita, Nah kita bisa dengan cepat dengan mudah karena regulasinya sama. Standar komunitas mungkin yang mereka biasa sampaikan ya. Ini standar komunitasnya tidak memenuhi akhirnya registrannya tidak diberikan kepada kita. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban dari Betahox ini? Ya kalau perlindungan hukum yang jelas kita sesuai dengan tupoksinya Direkturat Siber ya. Direkturat Siber ini kan lidik, sidik, penyidikan itu artinya penegakan hukum. Kalau sudah penegakan hukum berarti harus ada kepastian hukum. Itu salah satu bentuk perlindungan terhadap korban. Kenapa harus diberikan perlindungan hukum? Karena memang berita bohong ini satu bisa menimbulkan yang sifatnya pencemaran nama baik kepada seseorang. Kalau memang itu yang disalah gunakan mungkin perorangan. Kemudian juga aspek yang ditimbulkan dari berita bohong ini bisa menimbulkan yang sifatnya provokasi. Kalau sudah provokasi itu juga bisa menimbulkan konflik sosial. Nah itu perlindungan terhadap korban-korban seperti itu ini juga dalam rangka kita supaya tidak lebih meluas lagi. Supaya tidak terjadi konflik sosial. Kemudian tidak juga memudahkan masyarakat terprovokasi. Sehingga perlindungan hukumnya yang kita lakukan adalah melalui penegakan hukum. Walaupun mungkin tidak serta-merta pada saat itu kita langsung penegakan hukum. Ada juga tahapan-tahapannya yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita punya patroli cyber. Kita lakukan langkah-langkah yang preemptive literasi kepada masyarakat itu sudah dilakukan. Preventive-nya patroli cyber kita melakukan patroli kemudian menemukan berita bohong. Kira-kira kita analisis kalau sudah berdampak ataupun nanti akan menimbulkan provokasi itu juga kita lakukan langkah-langkah yang sifatnya preventive. Itu mungkin juga salah satu bentuk perlindungan terhadap korban. Nah baru kalau memang itu sudah dilakukan baru tahapan yang terakhir adalah kita melakukan penegakan hukum. Terima kasih Pak Dania atas waktunya Pak. Baik Pak Tari. Terima kasih. Demikian polisi menjawab edisi kali ini. Polisi menjawab hadir untuk menuntaskan pengen tahun publik akan berbagai informasi. Membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Menterah Tanzil, pamit berdiri, sampai jumpa dan salam resisi. Menterah Tanzil, pamit berdiri, sampai jumpa dan salam resisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!